Oh kok seperti ini padahal semalam normal ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan saya di Andi Wais pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita keluar dari masalah dimana tombol atau touchpad atau touchpad pada laptop ini tidak berfungsi ya teman-teman kita bisa cek sendiri di sini perhatikan gimana kursor tidak bisa bergerak teman-teman disini saya akan memberikan eh empat trik penyelesaiannya tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi akan teman-teman menjadi orang pertama yang tahu tentang kabar terbaru dari channel ini Oke cara yang pertama disini permasalahannya atau cara jalan keluarnya teman-teman bisa klik FN dan F9 ya di sini adalah cara pertama FN dan F9 disini saya menggunakan laptop Asus nah disini ada F9 ada logo sebenarnya logo ini adalah gambar atau logo dari touchpad laptop ya teman-teman mungkin laptop teman-teman tidak sama dengan F9 tapi yang terpenting adalah ada gambar atau logo dari touchpad ini yaitu memencet tombol FN dan F9 seperti ini ini tidak berfungsi ya teman-teman saya coba akan memencet tombol FN dan F9 ya FN dan F9 yaitu ada notifikasi touchpad is enable ya ya ini sudah bisa ya teman-teman dan terus bagaimana misalnya kalian sudah memencet tombol FN F9 dan F9 tapi tidak berfungsi disini saya akan memberikan caranya silahkan kalian ambil mouse dulu ya teman-teman mouse saya akan menyambungkannya ke ya seperti ini laptop ya sudah masuk ya kalau misalnya kalian tokan tombol FN dan F9 belum bisa silahkan kalian klik di pencarian disini kalian klik mouse setting disini ya kalian Scroll cari ini touchpad ya teman-teman ini touchpad kita klik kita klik disini touchpad dalam posisi off ya teman-teman ini touchpad dalam posisi off kalian aktifkan lagi ya teman-teman nah ini change the cursor speed ini bisa untuk kecepatan gerakan dari kursor mouse atau touchpad teman-teman bagaimana apakah bisa berfungsi ya sudah bisa berfungsi ya teman-teman sudah bisa berfungsi ini cara yang kedua terus misalnya cara yang seperti ini tetap tidak berfungsi kalian yang cara ketiga seperti ini klik disini kali ketik device manager the V device klik disini kalian cari yang ada bacaan ini teman-teman ini mouse seperti ini ya ada tampilan seperti ini mouse klik disini teman-teman klik kanan dan hubungkan laptop teman-teman dengan internet kalian update driver teman-teman itu cara yang ketiga terus saya keempat sama seperti yang tadi klik kanan di sini dan uninstall device uninstall device ini terus setelah itu ini uninstall teman-teman uninstall setelah di uninstall nanti silahkan restart PC atau laptop kalian oke cukup sekian empat trik dari penyelesaian dimana taskpad laptop tidak berfungsi ini semoga bermanfaat cairi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati